Renungan kita, Satu Hari Satu Puisi Cinta dari Kitab Kidung Agung Hari ini Kidung Agung Pasal 8 Ayat 8 hingga 12 Disini ada dua bagian, yang pertama mempelai perempuan dan adiknya Kemudian tentang kebun anggur Nah itu jadi ukuran bahwa sang kekasih perempuan itu lebih bahagia dari Raja Salomo Oke lah, itu yang disampaikan Coba saudara-saudara yang dikasih, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan Saudara-saudara dalam kemanusiaan Nah ini adik perempuan yang masih muda belia Yang belum membangkitkan, belum memiliki daya tarik fisik Daya tarik seksual atau bahkan disebut disini masih muda belia Nah adik perempuan ini agaknya mendapat perlindungan dari sang kakak Sehingga dia mengatakan bahwa ketika ia nanti dilamar Adik perempuan dilamar akan membuat pagar, membuat tembok dan yang lainnya Bahkan dia bandingkan dirinya sendiri bahwa Sehingga kasih perempuan ini adalah orang yang telah mendapatkan kebahagiaan Sementara adik perempuannya belum mencapai hal tersebut Kemudian dalam bagian kedua diunggakkan tentang tanda atau ingin memperlihatkan bahwa Kepemilikan kekasih ya sang raja itu diurus oleh orang lain Tapi kepemilikan sang kekasih menjadi miliknya sendiri Tapi apalah itu agaknya disini memperlihatkan bahwa Milikku adalah milik bersama, kepemilikan bersama Ketika dua orang sudah memaduk cinta atau memaduk kasih Dan itu adalah salah satu bentuk dari kebahagiaan juga Nah yang pertama kita menemukan disini bahwa ada perlindungan yang menyeluruh Terhadap penyeluruh, penyeluruh perlindungan yang utuh Terhadap saudara perempuan di dalam keluarga Yang jelas bahwa ada perhatian, kasih sayang, perlindungan Sehingga sang adik itu tidak terjerumus pada hal-hal yang menyimpang Jadi dia melindungi pemilih, melindungi keluarga, melindungi adik itu Ya itulah pola yang terjadi pada masa itu Sementara dirinya sudah mencapai kedewasaan Dan sampai adik perempuannya terlalu cepat memperlihatkan diri sebagai sang kakak Nah dalam konteks sekinian tentu saja ini juga bisa saudara dan saya lakukan Dalam durasi hidup dan kehidupan sehari-hari Siapapun kita atau punya saudara laki-laki atau saudara perempuan Atau tidak atau punya sanak Tapi kalau ada orang-orang yang patut melindungi Maka juga sekitar adalah melindungi mereka Komplikan pelindungan, mereka agak merasa nyaman Bahkan jika terjadi sesuatu Maka andalah yang berdiri pada paling depan untuk mengurus atau mengaturnya Pola hidup kekeluargaan seperti ini juga Agaknya sebenarnya saya berlatih bersama Bahwa hidup dan kehidupan kekinian itu tidak bisa sendiri Tapi ada orang-orang di sekitar kita yang perlu mendapatkan perlindungan, penjagaan Dan juga apapun yang terjadi dalam hidup dan kehidupan Sangat menjual utama ada juga pada orang yang tertua Orang tua atau ayah, ibu atau bahkan dirimu atau diriku Atau kita yang menjadi yang utama dalam keluarga Mungkin saja kakak tertua atau paman atau apa Tapi tugasnya adalah melindungi saudara-saudara Nah hidup agama menunjukkan bahwa Walaupun ia punya saudara perempuan yang mungkin saja cantik Tapi kalau masih muda Maka ia wajib memberikan perlindungan kepada sang adik Nah demikian juga saudara dan saya Ada kewajiban dan keharusan Untuk melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita Termasuk saudara perempuan atau saudara atau adik atau siapun Yang diberi tangan jawab oleh keluarga Atau mendapatkan tangan jawab sosial Untuk melindungi mereka Untuk mendidik, membimbing mereka Sehingga mereka mencapai satu titik Dimana mereka bisa mendiri Ya itulah hidup dan kehidupan Terima kasih Tuhan Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih